Jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Jember mendatangi Mapolres Jember untuk melapor Trisandi Apriana dalam kasus dugaan penggelapan dana parpol. Trisandi Apriana diketahui merupakan menantu Bupati Hindisi Swanto yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Jember. PLT Ketua DPC Partai Demokrat Jember, Mahathir Rambohamad mengungkapkan hasil perhitungan internal pengurus. Perlaporan induka telah menggelapkan dana partai sebesar 400 juta rupiah saat masih menjabat sebagai Ketua Partai tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Imam Nawawi, Jurnalis Libun Madura. Rekan Imam, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Tribunus Trisandi Apriana, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Jember dipolisikan oleh pengurus DPC Partai Demokrat saat ini. Dan diduga Trisandi melakukan penggelapan dana ketika menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember. Ada sebanyak 400 juta dana parpol yang diduga telah digelapkan. Dana itu bersumber dari dana saksi dan juga iuran flaksi. Beberapa barang bukti yang dibawa dalam laporan tersebut diantaranya print koran organisasi, print koran bank organisasi, dan juga laporan keuangan terlapor saat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Dan kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak terlapor khususnya Trisandi Apriana melalui via WhatsApp. Dia mengatakan semua laporannya sudah sesuai dengan hasil audit BPK dan bisa dibuktikan. Dan semua bukti-buktinya juga sudah ada. Dan saat ini laporan ini masih bergulir di aparat kepolisian dan diserahkan kepada aparat kepolisian. Mungkin hanya ini laporan singkat yang dapat kami laporkan saya kembalikan ke studio.